selamat menikmati sebanyak maupun sedikit dan dua-duanya itu sama enaknya gitu simak bahan dan cara pembuatannya ya pertama panaskan dulu air ya secukupnya kemudian masukkan satu sendok makan minyak goreng setelah itu masukkan mie-nya gitu repus mie sampai apa nengkara nih sampai lunak gitu ya setelah itu matikan api terus tiriskan dan sisikan aja dulu masukkan lima siung ya bawang merah ke dalam tabungnya blender gitu apa mangkoknya blender ya terus masukkan juga empat siung bawang putih kemudian tambahkan tiga putih kemiri ya terus masukkan juga satu buah cabai merah besar gitu kemudian masukkan lima cabai kecil ya atau sesuai dengan selera kalian aja gitu setelah itu haluskan ya kemudian panaskan dua sendok makan minyak goreng ya setelah minyak panas kemudian masukkan bumbu yang sudah di haluskan tadi itu kemudian aduk dan masak bumbu sampai matang ya dan baunya itu harum gitu setelah itu baru masukkan 50 gram daging ayam ya atau ayam cincang gitu kemudian masak sampai ayamnya itu matang setelah ayamnya matang masukkan 300 ml air atau lebih ya kalau kalian suka yang kuahnya banyak itu airnya bisa dikasih lebih gitu kemudian tambahkan garam secukupnya setelah itu tambahkan satu sendok teh gula ya tambahkan juga satu sendok teh kaldu jamur gitu setelah itu tambahkan juga satu sendok makan santan bubuk ya terus masukkan juga satu batang bawang pre ya ambil bagian putihnya saja setelah itu aduk sampai rata gitu ya kemudian repus sampai mendidih gitu setelah mendidih kemudian masukkan satu buah sosis ayam ya terus masukkan juga satu buah wortel yang sudah dipotong-potong gitu kemudian aduk lagi masak sebentar sampai wortelnya itu agak lunak gitu ya setelah itu masukkan 50 gram kubis yang sudah dipotong-potong ya masukkan juga 50 gram sawi hijau masukkan juga 50 gram sawi hijau kemudian aduk sebentar masak dan masak sampai kubis dan sawinya itu matang gitu ya setelah itu masukkan mie nya kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata ya terus masak sebentar setelah itu matikan apinya gitu nah gampang kan cara bikinnya selamat menikmati ya makasih terima kasih selamat menikmati